Intro Shalom dan selamat hari sabat Renungan Girl pada hari sabat ini berjudul Ingin doa kita didengar dan dijawab? Ada beberapa syarat yang mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita Salah satunya ialah merasa bahwa kita memerlukan pertolongan daripadanya Ini dikutip dari buku Steps to Christ halaman 95 paragraf yang pertama Nah pertanyaannya bagi kita sekarang adalah Apakah kita merasa perlu pertolongan dari Tuhan? Ataukah kita hanya berdoa karena kebiasaan saja dan tidak benar-benar merasa perlu pertolongan Tuhan? Ingatlah dia telah berjanji di dalam buku Yesaya Pasal yang ke-44 ayat yang ke-3 dituliskan Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu Itu adalah janji Tuhan Dan jika kita memang meminta dengan sungguh-sungguh dan merasakan perlu meminta pertolongan dari Tuhan Maka ia akan mendengarkan dan menjawab doa kita Selamat hari sahabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Terima kasih telah menonton